Terima kasih. Untuk mengetahui mengenai, mengenalkan sifor, riset sifor tentang lahan gambut dan kebakaran hutan dan bioenergi. Hal ini penting karena Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang terkena kebakaran hutan hebat di tahun 2015. Jadi saat ini kami berada di desa Talang Nangka, salah satu lokasi di mana masyarakat mengkonservasi lahan gambut secara tradisional dan bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan gambut untuk patah pancaharian mereka. Nama saya Yandri, saya berasal dari desa Perigi. Saya adalah seorang petani. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa Perigi dalam mengelola lahan gambut ini ialah terkendala oleh alat dan peralatan lainnya untuk membuka lahan di lahan gambut. Karena kami dari masyarakat tidak mengerti cara mengelola gambut itu dengan benar. Jadi harapan kami kepada pemerintah itu agar pemerintah itu dapat memperhatikan kami lagi bagaimana cara membuka lahan gambut itu yang benar. Kami petani mendukung program dari pemerintah yang melarang membakar. Tapi kami dari petani pun, pemerintah pun tidak memberikan solusi yang tepat bagaimana membuka lahan itu dengan cara tidak membakar. Media TNI dibagi dalam dua sesi. Pertama adalah classroom session di mana kita peneliti SIFOR memberikan presentasi tentang apa hasil-hasil riset SIFOR. Kemudian dilanjut dengan interactive discussion di antara peneliti dan wartawan. Dan hari kedua adalah field trip. Field trip itu penting karena untuk menghubungkan antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau untuk membuat berita, kita harus mendapatkan sumber berita yang berimbang. Tidak hanya teori, tapi tidak hanya peneliti, tapi kita juga harus mendengar suara masyarakat. Apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang aspirasi menjadi masyarakat untuk diterjemahkan ke dalam teori tadi. Sebagai lembaga penelitian, kadang-kadang penelitian kita yang bersifat saintis itu kadang kurang didengar oleh publik. Mengapa? Karena bahasa kita, bahasa sains terlalu sulit untuk mengerti oleh publik. Dan sehingga menjadikan bahasa sains jadi populer, kita perlu media. Media juga merupakan agent of change, di mana yang bisa mendorong behavior change, di mana sains bisa berbicara atas fakta, atas dasar fakta dan data untuk konsumsi masyarakat, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat benar adanya. Hi, I'm Himlal Baral, I'm forest and environment scientist, work under climate change, energy and low carbon development research team within C4. Yeah, this is actually first media training I'm attending here in C4. It's really important to have science to be communicated to the people, wider communities. So, as a scientist, we try to investigate, like try to find answer for complex issues. And we present this in scientific paper or journal, which are very much not interest to wider community. Like, for example, especially local communities or policy makers, they usually don't go to find scientific articles and also very hard to follow them. So, I guess this media and this media people will bring this into simple message so that people can understand and what's going on. And then if they want to investigate further, they can contact with us. Parameter kesuksesannya bukan hanya sekedar dari artikel, dari keberapa artikel yang mereka tulis dengan mengkutip nama C4 situ. Tapi, yang bagi saya yang penting adalah C4 hadir di sini. Dan pada saat ada suatu kejadian terkait dengan kebakaran hutan atau kelahan gambut, mereka akan datang ke kita. Kita menjadi salah satu referensi untuk sains di bidang penelitian lahan gambut, bioenergi, dan kebakaran hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.